Al-Qa Deja Agum Rasulun Min An Fusikum Jadi Rasulun Min An Fusikum Seorang Rasul yang sejenis dengan kamu Terus Azizun orangnya sangat terbur Alihima Anidum Rasul ini siap menanggung apa yang kalian tak mampu Makanya saya diantara solawat yang senang itu Solawatnya Habib Ali Al-Habsi Kalau beliau baca solawat itu Solatan Ya Allah berikan solawat kepada kekasihmu Muhammad Dengan solawat ini rohnya saya Musholi itu rohnya saya yang membaca solawat Bisa sambung dengan rohnya Rasulullah Dan setelah sambung saya terhitung sebagai orang yang mencintai Rasulullah Dan saya berharap dari cinta itu saya tertulis sebagai umatnya Kenapa kan enggak? Model solawat itu merudu Saya termasuk orang yang enggak cahaya Tetapi ya tetap baik Dibangganggu primbon di satu solawatan Tapi bahwa punya etika dengan rasulullah itu Kalau dunggu nyifatih Nabi yang banyak Ya baru Tinginan Kan banyak itu solawat yang Seperti yang saya misalnya di kitab nyasin Muhammad Ada Wah nyifatih Nabi itu sampai panjang lebar baru Menceritakan Khajat Kalau kamu kan enggak nyifatih Nabi Basah-basi Mau sidik Malah kadang orang Masalah Allah Muhammad Kok Allah Muhammad Muli syaitin aja disoal Masalah Terus Dari kudungannya Saya termasuk yang enggak cahaya Karena itu merupakan kurang-kurang etika Makanya Rasulullah itu Kalau berdoa Kalau dunggu nyifatih Nabi Coba Tak beri satu contoh saja Doanya Nabi Itu belum doanya tuh Nah kamu kan enggak Alhamdulillah Amin Ya Allah Dihacati Seramutu Dan gak bakat wali Nah saya bilang Kalau aku sisit Aku sering amin itu Tapi di hati Amin itu maksudnya amin Barna mau ngusir Nanti aku amin Tapi amin itu Barna mau ngusir Wah ngerak jelas Jadi aku mau amin Tapi amin Barna Maksudnya Ya Allah Barna Amin Jadi karena tadi Setahu saya Doanya para Nabi Para wali itu Maksudnya Itu Tidak terhitung Kujian saya Kepada engkau Sebanyak engkau Memuji pada diri Engkau sendiri banyak sekali doanya wali-wali itu tapi semuanya meresifati Allah bahkan banyak yang ingin kemudian lupa enggak doa doa haji itu coba itu kan itu kan yang melaksanakan perintahmu ya wasa'dek engkau yang punya pujian itu malah gak ada jarang malah ada doanya itu kalimatnya talbiah semua Allahumma antalah hasil akram itu sudah seperti itu karena tadi al-mu'min ya seholu sana ala Allah min ayyaku na li nafsihi da'kirun mu'min sejati adalah sibuk memuja Allah sampai lupa datah dirinya aku kan gak muji nih Allah bahasa-bahasa itu enak tenang itu dimaksud aneh itu dihubungan mbak pengirannya wang aneh tapi cenderapakan wali ya aduh mau nunggu mari wali kakihan malah gak elit tapi saya mohon itu di solawat-solawat itu usahakan jumlah malingkah jumlah solawatnya banyak duanya sedikit malingkah misalnya kamu gak punya kalimat yang apa baik yang mencoba suatu satu itu gak disalah biar wiling-wilingan apa kalau kita menyebut kekasihnya Allah lebih banyak ketimbang kita menyebut khajat kita sendiri ya gitu lah paling gak punya etika seperti itu ya kalau kamu gak punya sihot-sihot yang keren bacalah solawat berapa seratus terus cerita awam miski utang kalau keadaan mengira aja habis roh tapi kan kita menyebut kekasihnya sampai seratus nyebut utang bisa kalau cowok nyebut kekasihnya bisa nyebut utangnya aduh berarti yang cuma nak diri takohi pengeran gue nyebut kekasih umbiros bisa nyebut utang status dasar rayutang iya ada saya ada orang yang gak setuju tadi jadi kalau redaksi solawat cari yang muci-nya nabi lebih apa lebih banyak karena itu nanti lebih diri ya Allah tiba Allah sendiri kalau nyebut nabinya hitung saja lakwa deja agum rasulun min an fusikum jadi rasulun min an fusikum seorang rasul yang sejenis dengan kamu terus azizun orangnya sangat terber alihima anitum rasul ini siap menanggung apa yang kalian gak mampu nabi menanggung apa yang kalian berat azizun nabi itu terus harisun alihikum nabi sangat berkomitmen menyelamatkan kalian haris itu keinginan yang berlebihan jadi apa haris kekuna namanya ini keinginan yang over nabi itu sangat berkeinginan kita ini masalahan terus bil mu'mini naruh over Allah yang yang super saja kalau nyebut nabinya ini pati subahnya itu ada ayat lagi misalnya robbana robbana wafatfihim rasulam minrum yajru alihim ayat 3 Muhammad itu siapa seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Allah wayu alimurum seorang rasul yang mengajari mereka kita bawal ikmah wayu zakihim seorang rasul yang membersihkan akhlak-akhlaki jadi artinya Allah punya tradisi kalau nyifati rasul itu banyak juga nyifati orang-orang sekililing rasul makanya menurut saya madhab siah itu gak pas karena Allah kalau nyifati rasulullah itu jika nyifati orang-orang di sekeliling rasulullah dan itu dengan pujian yaitu itu kan panjang sekali dan orang-orang sekeliling muhammad adalah begini 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 saya apa Allah muci para ashabu rasul lillah masa kita ikut kelompok yang mengjina ashabnya rasul makanya kita tetap madhab ahli sunnah wal jamaah selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.